Kebelasan anak jalanan yang dianggap meresahkan warga di gelandang Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Sumedang. Mereka dibawa ke kantor Satpul PP karena adanya laporan warga yang menganggap keberadaan mereka sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Sumedang mengamankan belasan anak jalanan yang berkeliaran di wilayah Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Mereka diamankan dan langsung dibawa ke kantor Satpul PP Sumedang untuk dimintai keterangan. Sempat terjadi ketegangan ketika seorang anak jalanan akan dipotong rambutnya oleh petugas Pol PP, namun dia berontak dan berusaha menolak hingga akhirnya petugas pun mengurungkan niatnya. Para anak jalanan tersebut mengaku hanya singgah di Sumedang dan akan melanjutkan perjalanannya ke daerah Jawa Tengah untuk menghadiri acara pertunjukan musik. Namun saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang-barang, petugas Pol PP menemukan 1 meter selongsong kosong peluru dan sebuah korek api gas berbentuk senjata revolver yang disinyalir dapat digunakan sebagai alat kejahatan. Ini dasarnya dari pengaduan warga masyarakat ya, merasa-rasah dimana ada beberapa warga yang mendapatkan mereka melakukan aktivitas pengamin di kendaraan-kendaraan umum. Tapi ada juga yang mendapatkan dengan cara memaksa begitu. Sehingga atas dasar laporan itu kita lakukan pengejaran dan penangkapan terhadap anak-anak jalanan ini. Setelah didata dan diproses, Kas barang-barang tersebut kini disita petugas Satpol PP Sumedang karena dianggap dapat dipakai untuk melakukan tindak kejahatan.